Bismillahirrahmanirrahim Semua bayi yang terlahir itu tergadaikan dengan akikahnya Ini anjuran yang kuat dari Nabi SAW Itu pertama Jadi hukum asalnya dulu kita bahas Ya karena kadang ada orang yang Sempat mengakikah dulu waktu kecil Kadang mungkin berpikir Mati saya mengakikah ini Kayak Sekarang sudah melakukan pesa yang besar Itu sebenarnya saja Yang kedua Masalah akikah Sebagian ulama kita Sebagian ahli fikir Arim memperceratkan hanya tujuh hari Mencarat waktunya Lebih dari tujuh hari Sudah hilang waktu akikah Arim memperceratkan tujuh hari saja Tapi itu wakayim dalam kitabnya Tufutul Mawlud Kitabnya berjudul memang hukum Kelahiran anak Dan seputar anak Disebutkan disitu Beli berpendapat Belinya mengakikah Anak lebih dari tujuh hari Kalau memang baru ada kemampuan Atau mungkin dulu lupa Atau tidak tahu hukumnya Beli menganggap rahimah Allah Boleh Lebih dari tujuh hari Jadi misalnya Sudah besar Sudah istri Bukan mungkin sudah menikah Orang tuanya bilang Nah kamu itu dulu Menikah Sudah menikah Sudah ada anaknya Memang dia mau Tidak ada masalah Kalau dia lakukan Kita Memilih Misalnya kita menganggap Tujuh hari saja Ya tidak usah Kalau ini Bidah lagi kau Dan mulai kepungut itu Tidak usah Memang ada ulama Yang membolehkan Lebih dari tujuh hari pun Tidak masalah Bahkan Dia rasa pun Ya Itu tidak mengingkarinya Kalau dia Melakukan itu Apalagi Kalau dia Misalnya mengakhikoh Itu ada amalan salih Yang lain Misalnya Dia mengakhikohkan Dia potongkan Kambing Kemudian dia undang Teman-temannya untuk makan Berarti ada amalan salih Memberi makan orang Begitu Hanya kalau kita kan Kalau kita katakan Itu hal yang harus Maka itu Mungkin Dibutuhkan dalil lagi Kalau misalnya kita katakan Itu hal yang harus Tentulahnya Kalau dia melakukan Ya Kita tidak mengingkar Hal tersebut Karena memang Di sana ada ulama Yang membolehkannya Lebih dari tujuh hari Bahkan sudah besar Sudah bebas Allahu'ala Bessalam